Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ragi youtube dimanapun anda berada Semoga kesehatan dan kesuksesan Selalu menyertai kehidupan kita semua Amin Di kesempatan kali ini aku mau share video Saudara kita PMI Yang maketin barang dari luar negeri Dan 9 bulan baru sampai alamat rumah Di Indonesia guys Karena terlalu lama di perjalanan Padahal cuma dari Malaysia ya Dan keadaan barangnya Sudah seperti ini Barangnya pada rusak dan hancur Padahal beli barang di luar negeri Udah mahal Terus belum bayar Jasa ekspedisi pun mahal Tapi sampai tujuan Udah rusak seperti ini guys Dan ada lagi satu guys Ini barang paketan dari Taiwan Kena pajak sebesar Rp873.000 Dan setelah dibayar pajaknya Terus malamnya sampai rumah juga Dan setelah kardusnya dibuka Dalamnya udah acak-acakan guys Walaupun kurirnya pinter Karena setelah diadul-adul Kardusnya dilakban rapi ya Dan menurut keterangan Sempat komplain ke pihak indeks Yang ada di Taiwan Ekspedisi yang ada di Taiwan ya Tapi katanya Yang buka kardus tersebut Pihak beacukai Yang ada di Indonesia Nah Kejelasannya seperti ini guys Kedua ngomong atas pitong-puluh pintu ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini ini itu lorong apa ini 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 itu kaya hihihi ini 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 jajahnya jajahnya nenduri di suami an orang aman terbatas di orang murah-murah ini bah ya karena jarang ini dan kita lagi lo di telepon mes itu ini dipasangnya boleh dibuka ini mau langsung dibuka itu tutupnya tutupnya ini sepatu ini 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 itu oke 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 Loro Loro Hai ini lagi papa kita ya hari ini Terima kasih.